Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami Kami dari kelompok 3A TPP 29 Di sini saya Ahmad Dhani Arangga, NIM 120120067 Proditeknik Geofisika sebagai TPUA dengan anggota yang pertama Saya Christopher Wilaxius Benham Daci, NIM 120120063 Proditeknik Geofisika Saya Dhani Arangga, NIM 120120056 dari Teknik Geofisika Saya Ruta Husna, NIM 120120061 dari Proditeknik Geofisika Saya Dhani Arangga, NIM 120190063 dari Teknik Geofisika Nah, di sini kami akan menyampaikan materi yang telah kami tutup Yaitu tentang fokus kuliner sederhana dengan menggunakan prinsip hukum bernolik Dengan seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun ikut berkembang pesat Dengan ditemukannya banyak penemuan baru Pada kehidupan sekarang ini, kita tidak bisa mempungkiri Bahwa hampir semua alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Menerapkan prinsip-prinsip hukum fisika Baik itu hukum Newton, hukum Kirchhoff, hukum Archimedes, hukum termodinamika, ataupun hukum bernauli Banyak sekali penerapan yang telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari Contohnya penerapan hukum bernauli Hukum bernauli biasa digunakan dalam pembuatan alat yang menggunakan prinsip cairan dan tekanan Namun, di pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang tekanan pada hukum bernauli Oleh karena itu, kami dalam menyusun makalah RBL ini mengangkat sebuah judul Yaitu hukum kuliner yang menyerapkan prinsip hukum bernauli Prinsip hukum bernauli Hukum bernauli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan tentang besar atau kecilnya sebuah tekanan dari fluida yang bergerak dan akan berkurang kalau gerakannya lebih cepat Prinsip bernauli merupakan peningkatan pada fluida yang akan menimbulkan suatu penurunan pada tekanan yang ada di aliran fluida Prinsip kerja vakum kuliner Apakah Anda pernah melihat orang membersihkan karpet menggunakan mesin vakum kuliner? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang prinsip kerja dari mesin vakum kuliner ini Sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari vakum itu sendiri Kata vakum berasal dari bahasa latin yang berarti ruangan yang hampa Hampa udara tersebut berarti bahwa tekanan yang berada pada ruangan tersebut adalah lebih rendah daripada tekanan atmosfer Salah satu contohnya ketika Anda menyedot minuman dingin melalui sedotan Ini menyebabkan penurunan tekanan antara bagian bawah sedotan dan bagian atas sedotan Soda didorong ke atas ke mulut Anda karena tekanan cairan yang lebih besar di bagian bawah daripada di bagian atas Vakum kuliner juga bekerja berdasarkan prinsip yang sama Mari kita lihat prinsip fisik kerja penyedot debu Cara penyedotan untuk memaksa debu masuk ke ruang vakum Dan gambaran singkat tentang cara penyedot debu sehubung dengan berbagai bagian yang disebutkan di bawah ini Penyedot debu konfesional terdiri dari bagian-bagian berikut Yang pertama ada dust bag Yang kedua ada exhaust port Yang ketiga ada elektrik motor Yang keempat ada fan Yang kelima ada intake port Yang keenam ada rotating burst Secara garis besar, prinsip kerja dari teknologi vakum kuliner adalah Sebelumnya terdapat gambar vakum kuliner pada layar Cara kerjanya yaitu Ketika vakum kuliner tersambung dengan aliran listrik Maka arus listrik akan mengoperasikan motor listrik Sehingga kipas yang berada satu poros dengan motor listrik juga akan ikut berputar Saat kipas berputar mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan udara di atmosfer dan di dalam vakum kuliner Karena pada saat kipas berputar akan mengakibatkan tekanan udara di dalam vakum kuliner menjadi sangat-sangat kecil Perbedaan tekanan udara ini akan mengakibatkan udara yang berada pada atmosfer akan mengalir ke dalam vakum kuliner Sesuai dengan sifat udara yaitu akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah Pada saat udara mengalir dari atmosfer ke dalam vakum kuliner terjadi penyaringan debu-debu Sehingga debunya akan terserap sedangkan udaranya akan dikeluarkan lagi oleh kipas tadi ke atmosfer Dengan keadaan yang bersih Tapi bagaimana aliran udara yang mengalir mengumpulkan kotoran Prinsip utamanya ialah gesekan Jadi aliran udara ini bertindak seperti aliran air Partikel udara yang bergerak bergesekan dengan debu atau kotoran yang terlepas saat mereka bergerak Dan jika kotoran cukup ringan dan penyesapannya cukup kuat Gesekan membawa material melalui bagian dalam penyedat debu Beberapa penyedat debu juga memiliki sikat berputar di lubang masuk Yang menyendang debu dan kotoran lepas dari karpet sehingga dapat tersangkut aliran udara Saat udara kotor mengalir ke saluran pembuangan Udara melewati kantong penyedat debu Dan kantong ini terbuat dari tenon berpori yang berfungsi sebagai penyaring udara Lubang kecil di dalam kantong cukup besar untuk membiarkan partikel udara lewat Tetapi terlalu kecil untuk sebagian besar partikel kotoran bisa masuk Jadi ketika aliran udara mengalir ke dalam kantong Semua udara bergerak melalui material tetapi kotoran-kotoran terkumpul di dalam kantong Kekuatan hisap penyedat debu tergantung pada sejumlah faktor Hisapan akan lebih kuat atau lebih lemah tergantung pada Kekuatan kipas Motor yang berputar dengan kecepatan yang baik menghasilkan hisapan yang kuat Penyumbatan seluran udara Ketika begitu banyak kotoran yang terkumpul di kantong vakum Udara kotor menghadapi hantaman yang lebih besar dalam perjalanannya Udara bergerak lebih lambat karena tarikan yang meningkat Jadi penyedat debu dengan tas baru bekerja lebih baik Ukuran bukaan di ujung lubang masukan Jika lubang masukan kecil, partikel udara individu harus bergerak lebih cepat Agar semua bisa didapat pada titik di mana kecepatan udara meningkat Tekanan menurun karena prinsip bernaui Penurunan tekanan diterjemahkan menjadi gaya isap yang lebih besar di lubang masuk Karena mereka menciptakan gaya isap yang lebih kuat Anajemen vakum yang lebih sempit dapat mengambil partikel kotoran yang lebih berat Daripada anajemen yang lebih lebar Sekian penamparan materi dari kami mengenai vakum plenar Yang menggunakan prinsip hukum bernoling Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh